Jadi pohon pisang itu memang serba guna kalau menurut aku teman-teman Pohonnya itu dibiarkan saja sudah tumbuh subur Terus ini jantung pisangnya atau bunga pisangnya ini aku potong-potong Aku taruh di wadah kayak gini, kasih sedikit air, terus dijemur Maka ini akan menjadi pupuk Kelihatan ya, airnya itu warnanya hitam Ini ketika aku hirup, baunya kayak tanah Kayak lumpur, baunya itu tidak menyengat Yang menyengat itu biasanya kalau kita membuat pupuk dari daun, dari rumput Bukan daun kering ya, bukan daun yang jatuh-jatuh Itu terus dikasih air terus dijemur kayak gitu bukan ya Tapi daun yang masih basah itu loh, yang warnanya hijau Dimasukin ke sini, dikasih air, nah itu biasanya aromanya menyengat Tapi daun itu biasanya akan menyubuhkan daun tanaman yang kita pupuk gitu Bisa hijau banget gitu Nah kalau yang bunga pisang ini Dia kan bunga Maka digunakan untuk menyubuhkan bunganya pohon juga gitu Aku gunain untuk menyubuhkan bunganya pohon papaya Itu banyak Jadi pohon papaya itu tidak makan pupuk kimia Bunganya banyak banget Ya meniru konsep di hutan saja kan Di hutan itu tidak ada yang merawat, tidak ada yang memupuk, tidak ada yang pesticida ya Tapi tanamannya sihat-sihat Ya karena Apa namanya Daunnya itu jatuh ya kan Jatuh terus Di bawahnya terus dia jadi pupuk lagi daunnya gitu terus kan Kalau di rumah kita kan pasti daunnya kita buang gitu Jadinya kayak daunnya itu enggak Sebenarnya daun itu kan jadi pupuk lagi terus dimakan lagi tuh sama tanaman Nah kalau ini sih Sebenarnya gampang ya Kalau kita di kebun itu ya sampah-sampah kayak gini tuh tinggal ditaruh aja di bawah pohon Ntar busuk ya jadi makanannya pohon Cuma kalau kita mau nyubuhin yang ada di pot atau di halaman Kan nanti terlihat berserakan gitu kalau ditumpuk Makanya diambil sarinya aja gitu Yang dimakan tanaman kan sarinya Nah yang paling gampang ya kayak gini Direndam tapi dijemur Nanti akan tumbuh yang namanya bakteri fotosintesis di air ini Nah dia tuh bantu kayak melarutkan unsur haranya ke air gitu Jadi semakin terik cahaya mataharinya itu semakin bagus Dia tuh lama-lama akan hancur sendiri Gampang banget Sampai jumpa